naik bus pemerintah oke naik bus pemerintah naik bus kemana nih jangan bukan naik mobil tadi ya aku naik bus ke kapal perang ini ini mereka lagi naik bus mereka lagi mau jalan-jalan naik bus mereka oke gurunya bilang gini anggota badan yang dikeluarkan melalui oh kenapa mengapa ditanya sama Siti mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela Bu karena ibu gurunya bilang nggak boleh ya dikeluarkan lalu bu gurunya jawab anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja kena kendaraan lain dah atau dahan pohon di sekitar jalan hal ini bisa membahayakan diri anak nah oke tidak naik bus kalau naik mobil kalau naik mobil kira-kira diboleh nggak kita keluar-keluarin tangan keluar-keluarin kepala boleh nggak nggak pasti orangtua bilang apa kalau keluar-keluarin tangan orangtua eh atau kepala jangan keluarin tangan sama kepalanya jangan keluarin tangan kenapa katanya kenapa nggak boleh pak karena orangtua benci sama kita enggak tapi karena kepala karena sabrak mobil iya jangan keluarin anak itu berbahaya nanti lewat mobil dari sana bisa kena kamu berarti salah satu peraturannya itu ya oke kita masuk ke pembelajaran satu hari Minggu Ki Udin dan teman-temannya libur ke Pantai Ancol aduh enaknya ke Pantai Ancol kalau ke Pantai Manggar deh ya ini Pantai Ancol di Jakarta mereka mereka berangkat menggunakan bus pariwisata mereka berlibur ke pantai ada peraturannya sama kalau kita berlibur ke inilah ya berlibur ke Pantai Manggar coba Mem jadi ibu gurunya oh ibu gurunya banyak ganti aja deh ibu gurunya si Selin deh ibu gurunya si Selin baru siswanya yang lain semuanya si Udinnya adalah si Mak Mak jadi Udin ayo bu guru Selin dengan aturannya ibu nampak nanti anak anak saya harus mematuhi aturan pelajaran kita ada yangan tahu mengapa kita berada pada aturan ayo din Tahu Bu Agar kita selamat Dalam perjalanan Selanjutnya Selamat Selamat pula kembali Ke rumah masing-masing Bu Guru Hebat anak Ibu Jadi kita harus patuh Pada aturan Perjalanan kita yang Siswa semuanya Iya Bu Supaya apa katanya Supaya apa Kita harus mengikuti peraturan Supaya kita Supaya kita Selamat pergi Dan selamat pulang Tidak mau kan perginya aja selamat Pas pulang tidak selamat Tidak ada yang mau kan Maka harus menuruti peraturan Ada peraturan Ada aturan keselamatan Dalam bus Dalam bus apa aturan keselamatan Silahkan dibaca Yang lain ikuti di bukunya Aturan keselamatan Aturan keselamatan dalam bus Melakukan perjalanan dengan bus Ada aturannya Aturan dibuat ada gunanya Dengan mematuhi aturan Kita akan selamat dalam perjalanan Tidak hanya itu Kita juga akan dapat menikmati Perjalanan dengan baik Kita akan merasa aman dan nyaman Dalam perjalanan Perjalanan Ada beberapa Oke stop 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 Dilanjutkan oleh Andrea Ada beberapa Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi Ketika melakukan perjalanan dengan bus Antara lain Naik ke dalam bus Dengan petik Duduk di kosong-kosong Dengan baik Tidak mengeluarkan anggota badan Melalui jendela Saya mendoa kepada Tuhan Ketika berangkat Setiap melakukan perjalanan dengan bus Kita harus melakukan aturan Keselamatan dengan baik Oke Jadi dimanapun kita berada Selamatnya ada peraturan Mau di rumah Mau di dalam bus Mau di pantai Ada aturannya ya Duduk di kursi masing-masing Tidak boleh keluarkan anggota Tubuh Dan berdoa ya Harus Peraturan-peraturan yang ada itu Harus kita patuhi Ada lagi peraturan yang lain Nih Aturan dalam bermain Halaman Halaman 116 dan 117 Ayo Aturan yang lain lagi Tadi saat dalam perjalanan Sekarang saat bermain lomba Lomba jalan dan lari di pantai Ada juga aturannya Silahkan dibaca Niko Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok Sebelum bermain Sebelum bermain Udin dan teman-teman Dan teman-teman mendengarkan aturan bermain romba jalan dan lari di pantai Boleh dilanjutkan silahkan Boleh dilanjutkan silahkan dilanjutkan Sayang gak ada Lanjutkan DJ Oke Udin aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai Udin dan teman-teman bermain di pantai Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok DJ udah di 117 DJ DJ lanjutan dari Lanjutan dari Niko tadi sudah di 117 Tadi Niko sudah baca paragraf pertama DJ lanjutkan Aturan bermain lomba Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai sebagai berikut Satu Anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok Dua Buat garis pembatas Tintasan antara lari ke jalan Secara bergantian Oh my God Tiga Berdirilah berbaris Tepat di belakang garis pembatas Empat Dengarkan aba-aba dari gurumu Oke Dilanjutkan oleh Sean Silahkan Sean Nomor 5 Sean Bunyi peluit pertama Lakukan gerakan berjalan dengan cepat hingga garis membatas berikutnya Bunyi peluit kedua Lakukan gerakan berlari hingga garis membatas berikutnya Yang ketujuh Bunyi peluit ketika berberhatilah dengan sempurna Yang keelapan siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas terakhir Iyalah Pemenangnya Iya Sekarang ini aturan saat lomba ya Lomba jalan Lomba lari Ada aturannya juga Dibagi dulu dalam kelompok Lalu ada garis pembatasnya Ini garis pembatas sampai sini jalan Ini garis pembatas sampai di sini lari Baru ada peraturannya lagi Bunyi peluit pertama Itu masih jalan Bunyi peluit kedua Baru lari Bunyi Oh iya Peluit kedua Lakukan gerakan lari Hingga garis pembatas terakhir Jadi siapa paling cepat Iyalah pemenangnya Ada peraturannya ya Tadi peraturan di bus Pariwisata Sekarang peraturan saat bermain Nah Ada peraturan yang lain lagi Oh belum Sebelum sampai ke peraturan yang lain lagi Oh iya Ada peraturan Kalau Mau Oh suara mem putus-putus ya Suara mem putus-putus atau gimana Oh ada tadi sedikit ya Oh tadi dia lagi lewat kayaknya sesuatu Karena di udara Oke kita lanjut ya Nah Padahal juga ada peraturan Ada aturan kamu harus tulis dengan huruf kapital Ada peraturannya Kita ulangi lagi Kapan kah peraturan kita harus menggunakan huruf kapital One Nama orang Nama orang Cuk Orang Nama orang Nama orang Awal keempat Tui Nama hari Nama hari Nama hari Nama hari Nama bulan Nama bulan Itu yang masih ya 5 ya Walaupun banyak lagi Tapi masih 5 Nah sekarang ada yang nambah Coba lihat nih Udin Dan teman-teman Bermain di pantai Ancol Pantai Ancolnya Digunakan huruf kapital Nambah lagi sekarang pengetahuan kita Ternyata Huruf kapital juga Peraturannya Harus digunakan Pada awal kata Nama tempat Ini pantai Ancol ya Di awalnya P nya huruf besar A nya huruf besar ya Selain Kemarin nama Tuhan Yang maha kuasa Yang maha esa Yang maha besar Ternyata nama tempat juga Harus kita buat Huruf kapital Lihat Kak disini Apa peraturannya Huruf kapital digunakan di Di awal kalimat Di awal kalimat Kenapa ini huruf kapital Nama orang Nama orang D dan T Kenapa ini huruf kapital Nama tempat ya Karena ini adalah nama tempat Maka huruf kapital Sekarang D Kenapa ini huruf kapital Nama orang Lalu selat S nya huruf kapital Sunda Selat Sunda Kenapa huruf kapital Ini nama tempat Ada aturannya Kalau huruf kapital Ada aturannya Tidak sembarangan Ada masih beberapa Yang suka buat huruf kapital Di tengah-tengah ya Men selalu bilang Tolong jangan buat huruf kapital Di tengah-tengah Karena ada aturan Penggunaan huruf kapital Bukan Dia terserah saya lah Saya mau menulis Saya tulis aja Huruf kapital semua Tidak Huruf kapital Dikunakan saat Di awal kalimat Nama orang Nama bulan Nama hari Kata ganti tempat Dan nama tempat Selain dari situ Misalnya Kalau dia di tengah-tengah Dia tulis berjalan Dia tulis huruf kapitalnya A-nya besar J-nya besar Itu masih penulisan Kurang ke tempat Ingat ya Sudah nambah lagi sekarang Nama tempat Berikutnya Sekarang ada aturan Aturan Naik sepeda Iya Kalau kamu naik sepeda Ternyata ada aturannya juga ya Silahkan Yang belum baca Rosy Rosy belum baca Rosy Rosy yang pertama Nanti disini Bela Di paragraf 2 Bela Silahkan Rosy Hari seni sore 22 122 Hari seni sore Lagi diminta Ibu membeli jagung bakar Jagung bakar Ibu Perlempatan Yang teru Dari Ibu Berkesan Agar Udin Membeli jagung bakar Pak M. Bayu Pak M. Bayu Merupakan Tetangga Udin Jagung bakar Jagung bakar Pak M. Bayu Lebih enak Di antara jagung bakar Yang lain Udin Menuju Perempatan Dengan Menggunakan Sepeda Sepeda Udin Menutuhi Aturan Naik sepeda Udin Naik sepeda Dengan Bicara Lalu Diterhatikan Suasana Dan Dondong Rosy Bagiannya Bela Rosy Bagiannya Bela Paragraf 2 Udin Menuju Perempatan Dengan Menggunakan Sepeda Udin Mematuhi Aturan Naik Sepeda Udin Naik Sepeda Dengan Hati-hati Ia Salaam Memahasikan Suana Ia Menggunakan Benda Di Sepeda Dengan Tayik Udin Juga Memakai Alas Kaki Ketika Mengayuh Pedal Sepeda Udin Selalu Mengendarai Sepeda Sepedanya Di Sisi Jadi Jalan Dan Tidak Lupa Mengangkutan Lampu Lalu Lentas Menyadari Aktif Pantik Oke Apa Peraturannya Saat Naik Sepeda Kita Lampu Lentas Hati-hati Lentas Oke Naik sepeda Pakai kaki Kosong Atau Pakai apa Tadi katanya Alas Kaki Pakai Pakai Sendal Atau Pakai Sepatu Pakai Supaya Sepeda Sepeda Aku Sudah Ilum Jadi Kemudian Sepedanya Harus Pakai Kaki Yang Tinggal Tangkanya Do Yang Kalau Pakai Sendal Dia Licin Licin Ya Oke Tapi Biar Lebih Selamat Untuk Menjaga Keselamatan Harusnya Pakai Alas Kaki Oke Ada Lagi Peraturan Disini Coba Lihat Rumah Rumah Ini Tadi Pak M Pak M Bayu Terus Ini Ada Jalan Jalan W John Lalu Ada Lagi Jalan Jalan A Hakim Jalan M Nasir Jalan M Hatta Ada Aturan Disini Ternyata Aturan Penggunaan Apa Ini Aturan Penggunaan Apa Ini Kira-kira Tadi Pak Pak M Bayu Aturan Penggunaan Apa Tanda Apa Disini Ada Tanda Kalimat Kalimat Tanda Titik Coba Lihat Tadi Kan Ada Pak M Baru Titik Bayu Ini Mungkin Pak Muhammad Bayu Ini Jadi Dalam Penggunaan Tanda Titik Selain Di Akhir Kalimat Ada Aturan Penggunaan Titik Lihat Nih Rumah Siti Terletak Singkatan Singkatan Nama Kita Kasih Titik A Titik Hakim Abdul Hakim Mungkin Singkatan Nama Kita Kasih Tanda Titik Contohnya Bapak Bapak Apa Ini Bapak W John Bapak Siapalah Kita Buat Ini Namanya Wesley W Tapi W Titik John Wesley John Setelah Huruf Kapital Dikasih Tanda Titik Baru Jadi Ini Singkatan Singkatan Nama Kalau Singkatan Nama Dikasih Tanda Titik Jalan Kapten Nama Sekolah Kita Kapten Pierre Tendean Dikasih Titik K Titik Baru Pierre Tendean Pierre Tendean K Dikasih Tanda Titik Jadi Untuk Singkatan Nama Kita Kasih Tanda Titik Itu Aturannya Nanti Kalau Sudah Gede Mungkin Bela Bela Dikasih Singkatan B Titik Ginting Bela Ginting B Dikasih Buru Besar Lalu Titik Lalu Ginting Atau Selin S Titik Aritonang Ibu S Aritonang Gitu Ya Jadi Kasih Titik Ditanda Untuk Singkatan Nama Itu Oke Berikutnya Ada Ada Juga Dalam Pelajaran Satu Sampai Pelajaran Tiga Mereka Membuat Kerajinan Alaman Coba Lihat Alaman 111 Mereka Buat Kerajinan Kulit Kerang 111 Coba Dibuka Mereka Butuh Kulit Kerang Mereka Butuh Kain Planel Tau Ya Kain Planel Untuk Buat Benda Benda Seperti Yang Lalu Yang Ada Bulu-bulunya Dikit Lalu Butuh Kertas Butuh Lem Butuh Bingkai Tapi 112 112 Karena Ini Sulit Dilakukan Karena Kamu Harus Cari Kerang Lalu Tempet Ini Sulit Dilakukan Maka Ini Kita Skip Walaupun Kita Skip Tapi Kamu Harus Tahu Juga Siapa Tahu Nanti Keluar Pertanyaannya Saat Membuat Kerajinan Dari Kulit Kerang Bahan Bahan Yang Kamu Butuh Adalah Ini Ini Kecuali Biar Tahu Apa Aja Bahan Bahannya Coba Lihat Ada Kulit Kerang Kain 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 Kerang Kain Jadi Mem Kain Mem Mokasi Kalian Yang Ini Saja Membuat Kerajinan Yang Lebih Gampang Ini Kalau Ini Gampang Pasti Coba Lihat Kerajinan Yang Ada Di Halaman 100 126 126 Coba Dilihat 126 127 Ini Gampang Karena Ini Gampang Didapat Bahannya Apa Bahannya Apa Bahannya Siapa Siapa Tahu Mama Punya Di Kulkas Atau Besok Besok Mama Belanja Kamu Bisa Cari Mama Kulit Jagungnya Saya Mau Keringin Keringin Kulit Kulit Jagungnya Di bawah Matahari Setelah Kering Baru Kamu Bentuk Seperti Halaman 126 Coba 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 Lihat Di Halaman 126 Bentuk Apa Yang Kamu Suka Ya Nah Cara Kerjanya Ada Di Halaman 127 Ya Gambarlah Pola Tertentu Sesuai Keinginanmu Kamu Sukanya Mau Gambar Apa Ya Gambar Kulit Jagung Gambar Binatang Bunga Atau Gambar Apakah Lalu Gunting Pola Yang Telah Kamu Gambar Dengan Rafi Yang Di Kulit Jagung Lalu Tempelkan Pola Gambar Yang Kamu Buat Itu Pada Kertas Gunakan Lem Wah Sangat Gampang Cara Buat Ini Untuk Minggu Depan Aja Jadi Kamu Selama Liburan Boleh Mama Jagung Kami Butuh Ini Nanti Mem Follow up Lagi Mungkin Dibuat Sekarang Gak Ada Kulit Jagung Sekarang Minggu Depan Akan Ditunjukin Polanya Mem Follow up Ini Minggu Depan Minggu Depan Saat Kita Zoom Mem Akan Tanya Mana Tugas Yang Minggu Lalu Mem Kasih Hari Senin Nanti Lihat Di Kulkas Mama Punya Jagung Boleh Dicari Kapan Lalu Dikeringkan Lalu Habis Itu Nanti Buat Pola Ini Ini Adalah Pengganti Kulit Kerang Tadi Susah Kamu Harus Ke Pantai Dulu Cari Kerang Susah Itu Masa Harus Ke Pantai Sekarang Pantainya Kulit Kerang Kulit Kerang Banyak Banyak Oke Gini Mem Kasih Kalau Yang Yang Mau Kerang Boleh Yang Mau Kulit Jagung Boleh Tapi Mem Mem Gak Paksakan Harus Kulit Kerang Yang Kalau Punya Boleh Silahkan Tapi Yang Lain Kulit Jagung Saja Bahannya Mudah Bahannya Mudah Yang Punya Silahkan Boleh Tapi Yang Tidak Kulit Jagung Saja Itu Penggantinya Karena Sama Kerajinan Yang Mau Dibuat Oke Ini Nanti Mem Follow Up Minggu Lalu Minggu Lalu Minggu Depan Coba Mem Lihat Langsung Yang Sudah Dibuat Oke Bisa Karena Ini pelajaran SBDP SBDP Kamu Menciptakan Suatu Karya Karya Kerajinan Dari Kulit Kerang Atau Kulit Jagung Pilih Salah Satu Saja Baiklah Itu Untuk Tugasnya Kenapa Kulit Kulit Jagung Kenapa Selin Selin Tidak Punya Kulit Jagung Selin Masih Punya Waktu Hari Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sabtu Tidak Beli Nanti Bisa Dicari Di Abang Abangan Ada Kulit Jagung Daripada Kulit Kerang Susah Pilih Salah Satu Yang mana Gampang Kamu Dapat Oke Yang paling Gampang Menurut Kulit Jagung Gampang Dapat Kita Lanjutkan Kesini Kita Belajar Kalender Yang punya Kalender Boleh Lihat Kalendernya Tanggal Berapa Hari ini Tanggal Berapa Ya Tanggal 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 10 Masih Hari ini Belum 11 Ini Bukan Kalender Januari Yang ada Di buku Kalau Kalender Mei Hari ini Tanggal 10 Oke Ada Berapa Hari Dalam Satu Minggu Masih Ada Yang belum Tahu Ada Berapa Hari Dalam Seminggu Semua Sudah Harus 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 Ada Tujuh Hari Itu Sudah Wajib Tahu Semua Harus 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 Hari Apa Saja Minggu Senin Minggu Senin Jumat Jumat Sampai Dia Sabtu Semua Ini Ada Oke Artinya Dal Ini Satu Minggu Nih Tujuh Hari Ini Satu Minggu Kita Mulai Dari Hari Minggu Kemarin Hari Senin Sekarang Besok Selasa Raku Kamis Jumat Sabtu Habis Satu Minggu Kita Mulai Lagi Hari Minggu Depan Senin Depan Selasa Depan Habis Lagi Sampai Sabtu Dua Minggu Ya Nih Dua Minggu Tiga Minggu Empat Minggu Rata-rata Sebulan Itu Sekitar Empat Minggu Dirata-ratakannya Empat Minggu Berarti Kalau dia Dua Minggu Berapa Hari Kalau Satu Minggu Dia Tujuh Hari Kalau Dua Minggu Berapa Hari Dua Minggu Berapa Hari 14 14 Kalau dia Sudah Tiga Minggu Berapa Hari 21 21 Kalau Dua Minggu Berapa Hari Nih 28 Sudah 28 Hari Dia Lihat Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Satu Minggu 8 9 10 11 12 13 14 Dua Minggu 15 16 17 18 19 20 21 Tiga Minggu 22 23 24 25 26 27 28 Empat Minggu Satu Minggu Dua Minggu Tiga Minggu Empat Minggu Bisa Minggu Tujuh Harinya Minggu Senin Selasara Buka Minggu Sabtu Kembali Lagi Minggu Senin Selasara Buka Minggu Sabtu Kembali Lagi Minggu Senin Selasara Buka Minggu Sabtu Kembali Lagi Sampai Empat Minggu Dia Harinya Kembali Lagi Ke Hari Minggu Dan Sampai Sabtu Oke Bisakah Sampai Situ Dulu Bisakah Dikuti Bisa Bisa Satu Pelan Pelan Ya Saat Sebelum Masuk Soalnya Lihat dulu Penjelasannya Satu Minggu Tujuh Hari Nah Kalau Dua Minggu Berapa Hari 14 Hari Kalau Tiga Minggu Berapa Hari 21 Hari Kalau Empat Minggu Berapa Hari Minggu Pahami Pahami lagi Sebentar Mak Terlalu Jauh Kak Sampai Kamu Teropong Memnya Mak Lagi Teropong Mem dia Jauh K Memnya Oke Mem ulangi Lagi Pahami Ya Ini Kalau sudah Paham Gampang Kok Ini Ceritanya Satu Minggu Berapa Hari 7 Hari Minggu Berapa Hari 14 3 Minggu Berapa Hari 21 21 Hari 4 Minggu Berapa Hari 28 28 Hari Oke Sampai Situ Dulu Ya Sampai Situ Dulu Ya 4 Minggu 8 3 Minggu Sampai Selanjutnya 5 Minggu Berapa Hari Tambah Lagi 7 Tambah Lagi 7 7 Kali 7 Kali 5 Kali Minggu 7 Kali 5 35 Kalau Minggu 7 Kali 6 42 Kalau 8 Minggu 7 Kali 8 Ya Sekarang Kita Masuk Kesini Sudah Ya Disini Sudah Paham Disini Ya Suara Mengaduk Ya Sekarang Mem putus-putus Atau jelas Anak-anak Ya Berarti bisa Paham ya Apa yang Mem sampaikan Ya Sekarang Sekarang Kita masuk Kesini Ini langsung Ya Mem Sudah langsung Sampai Pembelajaran Tiga Kita masuk Kesini Aduh Kenapa Tidak bergerak Oke Silahkan Dibaca Sama-sama Oke Men Tuhan Men Banjir Berapa Men Ini Ada Di Halaman Halaman 109 Silahkan Dibaca Sama-sama Berapa Berlipur 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 Berapa hari Kak Urin Dan Peluarga Berlipur Ke rumah Nenek 28 hari Makanya Makanya Tadi Men Sudah Pahami Dulu Langsung Gampang 28 hari Bagaimana Caranya Caranya Adalah 4 Dikali 7 Kan 4 Minggu 4 Minggu Dikali 7 hari Sama Dengan 28 Good Masih ingat Balik lagi Kesini Tadi Ingat Balik kesini Tadi Ngadap Oke Nomor 2 Nomor 2 Gampang kan Karena sudah paham Yang depan tadi Jadi gampang 2 kali 7 Sama dengan Yang apa lagi Yang kau Jelajar tadi malam Makin master Dia pagi ini Ya keren Oke Sudah ya Kita lanjut Jadi sebelum Belajari Belajar dulu Jadi makin Penuh Kita Makin Komplet Sudah Nah Ada Soalnya Seperti ini Silahkan Keluarga Berapa Belajar Minggu Mem Iya 13 hari Itu Berapa Minggu Tadi Dua Caranya Diapain Mem Caranya Dibagi 14 Dibagi 7 14 Dibagi Sama 7 Itu jawabannya 2 2 Satu orang Jadi 2 Minggu Wah Kita kembali lagi Ke kali Kali-Kali Dan bagi-bagi Kita kembali lagi Ke kali-kali Dan bagi-bagi Minggu 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 Sama dengan 2 Minggu Lihat disini Ada 14 Harinya 14 Harinya Dibagi Jadi Ini Jadi 1 Minggu Ini Jadi 2 Minggu Jadi 2 Minggu Itu Sama Dengan 14 Hari 14 Dibagi 2 Sama Dengan 7 7 Hari 14 Dibagi 14 Dibagi 7 Sama dengan 2 2 Minggu Sekarang Nomor 2 Silahkan Mark Dulu Boleh Baca Biar Tidak Ngeropong Mark Ayo Mark Ibu Alaman 129 Bilang Ibu Guru Dibaca Dulu Baca Ibu Guru Tadi Sudah Mem Suruh Pahami 28 Dibagi 7 Aduh Sorry Itu adalah 7 hari Maka 28 Bagi 7 28 Bagi 7 Berapa Tadi Jadi Berapa Minggu 4 Minggu Lihat Lagi Kesini Balik Lagi Kesini Nih 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu Jadi Kalau Dia 28 Dia 4 Minggu Kita Maju Lagi Ingat Pahami Yang Depannya Ini 1 Minggu Itu 7 Hari Kalau Sudah 2 Minggu Sudah 14 Hari Kalau Sudah 3 Minggu Sudah 21 Hari Kalau Sudah 4 Minggu Sudah 28 Hari Kalau Ditanya 28 Hari Berapa Minggu Minggu Tinggal Tinggal Lihat Lihat Lagi Kesini 1 2 3 4 4 Minggu Gitu Ya Oke Kita Lanjut Apakah suara Mem masih Terdengar Jelas Jelas Mem Oke Bagus Kalau Nggak Jelas Jelas Mem Nanti Diam Diam Aja Tapi Nggak Jelas Lagi Suara Mem Oke Kita Lanjut Lagi Disini Eh Lanjut Lagi Sudah Abis Dua Contoh Contoh Soal Lain Ada Di Buku Ya Kita Akan Lanjutkan Lagi Besok Yang Pasti Ini Dipahami Dulu Yang Ini Ya Satu Minggu Tujuh Hari Ini Harus Paham Kalau Sudah Paham Maka Soal Soalnya Akan Gampang Ya Boleh Istirahat Dulu Sekitar 10 Menit Boleh Makan Ke Toilet Tinggalkan Layarnya Baru Nanti Kita Lanjut Belajar Agama Ya Silahkan Semua Ditinggalkan Dulu Layarnya Supaya Kita Istirahat Dulu Matanya Oke Jadi Itu Contoh Contoh Pahlawan Iman Satu Hari Ini Yang Kita Sudah Dengarkan Kamu Tinggal Pilih Kamu Mau Beriman Seperti Siapa Yang Mana Apakah Imannya Yairus Yang Meminta Kepada Yesus Hanya Yesus Satu Satunya Keselamatan Sudah Bawa Ke Dokter Sudah Bawa Ke Tabib Tidak Sembuh Sembuh Juga Nah Dia Ingat Sama Yesus Minta Sama Yesus Satu Satunya Last Hope Pengharapan Terakhirnya Oke Demikian Pembelajaran Kita Hari Ini Kita Lanjutkan Besok Besok Ingat Kita Akan Membahas Pembelajaran Empat Dan Sampai Enam Habis Itu Baru Silahkan Jangan Lupa Oh Satu Lagi Satu Lagi Masih Ada Banyak Yang Belum Kirim Video Demonstrasi Mengingat Tolong Dibuat Ya Sudah Mem Yang Yang Sudah Itu DJ Whitney Selin Sudah Mem 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 Ya Aku Buatnya Sendiri Kan Iya Gak Apa Yang Teman 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 Bela Oh Ya Bela Sorry Bela Sudah Juga Yang Lain Teman Tolong Dibuat Ya Ingat In Orang Kirim Ya Mem Kirim Dimana Mem W A Di W A W A Pas Libur Mem Ada Ikan Pore Karena Itu Ada Acara Ikan Pore Adventurer Tapi Jangan Lupa Selin Lagunya Oke Lupa Lagunya Kamu Kamu Mas Lupa Sih Mak Aduh Aku Lupa Buat Buat Ada Demonstrasi Sudah Kamu Amin Bawa Ada Termasih Tidak Boat Kirim Tidak Boat Boat Kirim Ya Oke Baiklah Kita Akan Berdoa Pulang Supaya Kita Selesai pembelajaran hari ini 1, 2, 3 Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberi kita hikmat saat pelajaran tadi Tuhan juga juga berilah kita hikmat setiap hari Tuhan supaya bisa menjawab semua pertanyaan dari saat kelas Tuhan ramai mesas selalu selalu berdoa amin aku ke menrom ya guys